Halo sahabat tani, kali ini kita akan membuat pupuk asam amino atau bisa disebut dengan singkatan PASMO Oke berikut bahan-bahannya, yang pertama keong emas atau sumber protein Jadi kita akan mencari keong emasnya dulu guys di sawah Kemudian keong emasnya kita rebus bersama air hujan sebanyak 2 liter ya guys Disini saya sediakan M4 gula merah Daun papaya yang sudah saya cincang-cincang, nanti ini akan saya blender Tempat wadah fermentasi, baru keongnya kita cincang-cincang sampai halus ya sahabat tani Sampai merata halusnya Kemudian Gula merah kita larutkan dalam air itu sampai merata semuanya, kita kocok-kocok dulu Kocok, dikocok sampai larut Kemudian keong emasnya kita taruh ke dalam air yang kita sediakan tadi Yang sudah dicampur sama gula merah atau gula pacir pun bisa sahabat tani Kemudian ini kita masukkan ke dalam wajah fermentasi Bersama daun papaya tadi yang kita cincang-cincang sampai halus Kita masukkan M4 sebanyak 200 ml ya guys Baru kita tunggu selama 2 minggu untuk fermentasi Oke sahabat tani Selamat mencoba Dan selamat sukses Nanti saya update untuk hasil fermentasinya Sekian dan terima kasih Oke Selamat menikmati